Ya pemirsa banjir rob menggenangi sejumlah ruas jalan di pusat kota Kuala Tungkal. Tidak hanya merendam badan jalan, banjir juga menggenangi pertokoan dan musola. Banjir ini juga membuat beberapa kendaraan mogok saat melewati jalan yang tergenang air. Beginilah suasana banjir rob di sepanjang jalan dalam kota Kuala Tungkal. Terlihat pengendara terpaksa mendorong motor yang mogok, lalu lintas pun sempat tersendat akibat banjir rob ini. Banjir yang menggenangi kota Kuala Tungkal ini menyebabkan banyak toko tutup. Gunawan, salah seorang warga menuturkan banjir rob ini telah terjadi dalam 3 hari terakhir. Bahkan banjir juga menggenangi sepanjang jalan kota Kuala Tungkal. Sehingga mau tidak mau, jalan yang tergenang banjir rob ini terpaksa harus ia lewati karena tidak ada akses jalan lain. Hal senada juga diungkapkan Eli. Dirinya mengatakan biasanya banjir rob ini terjadi di awal tahun. Akibat banjir ini, ia terpaksa harus mendorong motornya yang mogok akibat air yang masuk ke dalam mesin motornya tersebut. Meski begitu, warga Kuala Tungkal berharap pemerintah dapat mengatasi dan mencari solusi. Sebab setiap tahunnya banjir rob semakin dalam menggenangi sepanjang jalan dalam kota Kuala Tungkal. Ini banjir tahunan ini, jadi memang Tungkal ini kan memang kalau tiap tahun itu memang udah banjir lah karena pasang sudut tadi kan. Tapi tahun ini nampaknya sudah mulai lebih dari tahun kemarin. Tapi mudah-mudahan ada solusi lah kan ke depannya kan supaya air ini agak rendah lah dari sekarang. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak tinggi seperti ini.